Udin udah lama Pak Udin jualannya? Alhamdulillah udah 30 tahun 30 tahun gue udah lahir sih Ini matanya Pak kiri apa mata kanan? Tau, saya nggak bisa mastiin Dari jam apa jualannya? Dari jam 6 Jam 6 sampai? Ya tergantung, kadang-kadang jam 9 Kalau lagi rame jam 8 udah abis Jam 8? Wah jam abis guys Kita sudah sampai di penjagalan Nah di depan nih Van Di depan ini ada nasi uduk yang pernah kita makan nih Nasi uduk Apa namanya? ASEAN 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 itu Wah ini satu nasi uduk yang Bu Ama Nah ini juga nggak kalah enaknya nih Enak banget nih Nasi uduk ASEAN Ini mukanya sore ya Sore Ayamnya sama sambal kacangnya Jangan lupa coba nih guys Pernah kita liput nih Nanti kita cantumin di deskripsi ya Nah sekarang kita Lurus ke pojok Dulu pernah kita liput nasi ulam Sama sop kambing Ada yang saranin pagi-pagi Kita harus cobain Soto Baik kan makanan di pagi Tidak aja Apakah ini? Apakah ini? Bangun jam berapa? Bangun jam 5 Jangan saya nge-long untuk kebutuhan konten Hehehe Tuh Kame lu Kame Kame nih ya Kame Kame lu Pagi-pagi ya Ini jam 7 lu padahal oh, Sotomi sama Sototangkar, men wah, terima kasih yang sudah saranin kita untuk makan di sini nih guys, wah ini dia waktu itu kita mau kemari penasaran, karena ini rame ya, ada yang rekomen ya dia iya, jam 7 rame loh jam 7 rame nih, ini pelanggan-pelanggan ini wah, lihat nih, Sototangkar sama Sotomi favoritnya apa nih? ini Sototangkar, Sototangkar oh, Sototangkar, dua-duanya ya? Sotomi juga emang, Sototangkar urat kembang apa tuh urat kembang? sengkel urat kembang itu urat yang ada di daging sengkel kalau gitu pesen kita dua-duanya dah nih Sototangkar, Sototangkar pas siapa namanya pak? udah lama Pak Udin jualannya Alhamdulillah udah 30 tahun 30 tahun, gue udah lahir sih nggak salah kita kemari ya gitu, jadi di sini ada Sotomi sama Sototangkar dan di sini uniknya itu, nasinya itu dibungkus pakai kertas iya ini apa tuh? ini matanya oh dagingnya bisa pilih bisa pilih itu mata kiri atau mata kanan? tahu, saya nggak bisa mastiin dari jam berapa jualannya? dari jam 6 jam 6 sampai? ya tergantung, kadang-kadang jam 9 kalau lagi rame jam 8 udah habis 2 jam habis 2 jam habis guys ya Sotomi ya? iya Sotomi kotak ada ada kotak? ini kotak paru ada lidah ada oh apa lagi? ini pengeluarkan ada di sini ada wah memang enak katanya ini urat nih wah udah panggilan Pak Aci ini alhamdulillah sih dipanggil tapi ngejalanin belum itu 2 bening itu tanten satu saya satu porsi soto tangkar sama satu porsi soto mie ya boleh rempakan ya daun selang 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 tempat 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 oh asiknya begini ya tuncup-tuncup ya iya ini apa ini Pak tulang muda tulang muda? iya, tenggorokan oh iya, tenggorokan he uduh, baru lihatnya tenggorokan begitu kalau nggak cepet gimana ketinggalan ke nasi kali dua kuncup dia yang ketangkar kali sama urat yang otaknya di plastik ini pakai daging bawang itu dikenal sama ada mie nya sama bihun sama risol ada risolnya dan ini kayaknya lobak ini daging sama urat bedanya dia pakai seledri dan bawang seledri dia ada kolnya soto tangkar dia lebih pakai santan kemudian lebih cenderung ada banyak daun bawang ini sedap nih nah ini daging sama sengkel dikasih nasinya begini nih guys tadi orang ada makan tiga sama dua tapi ini kita satu-satu aja satu-satu aja kita mau ngeliput lagi iya dan itu nasi-nasi juga pengasaran nanti nonton juga ya guys ada ini dalam komplek ya betul jadi kalau kalian mau cuka juga ada kecap kalau kurang garam pakai garam mantan oke guys sebelum kita makan kita berdoa dulu ya ameen kita cobain kuahnya dulu guys apakah ini sudah racikan sudah pas ini guys menurut gue kuahnya sudah pas kalau lu kurang asin disediakan garam gue penasaran sama daging ini urat kembang nih guys tuh ini urat kembang nih kok kenapa lu bilang urat kembang mungkin dalamnya kayak kembang oh sengkel gitu ya tau aja nama lainnya emm 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 mantep banget guys emm enak enak ini pakai cuka selera ya guys kalau kurang garam atau kurang kecap bisa variasi masing-masing karena ini masih pagi kita coba satu sendok aja dulu wuhuu gokil ini guys tuh wuhuu oke kita campur pakai nasi wuhuu siapa yang tipenya adalah lauknya dicampurkan nasi dulu komen di bawah ya guys ini kalau mie sama bihun gue rasa rasanya sama ya tapi ini yang punya kuahnya ini buli guys emm 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 temur jeruk belum ya dia nggak pakai jeruk dia disiapkan nama cuka jadi yang suka asem boleh pakai cuka emm 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 woi ada risol jatoh risol makan Makan Ini gue pakai satu sendok Pedas ya? Makan lagi Turatnya Cobain daging ya Perlawanan ya? Enggak Lemut juga ini gak, gak terlalu alat Dagingnya mantep menurut gue Dan kuahnya juga Strong di daun bawang ya Tantannya kental kan ada ekstra ya Sama dia ada bong goreng Yang bikin dia menjadi gurih itu bong gorengnya Kemudian dia ada potongan Tomatnya Wah mantep nih Tuh Asin gurih Pas banget ya, sakarannya udah Kalau kalian mau manis Tinggal sama kecap Ini manisnya udah ada dikit Sampai yang timnya adalah dicampurin nasinya Sama kuah kuahnya nih Tuh Tuh Lihat tuh dagingnya tomatnya Bedak Asinnya udah pas Pas ya Pas ya? Pantesan dia rame loh Hehehe Sekarang kita kebak Tambah Tambel Tadi aja gue pake satu nih Satu begini sama gede loh Ternyata gede sendoknya Pantesan aja Gitu sendok Gitu 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 Bawangnya Gitu 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 cabai rawit gimana Drif? lu gigit cabai rawit ya? manis ya? mantap pedusnya entahpun wah gokil ini rekomen enak man ya lah, udah sampe 30 tahun guys potongan laginya cengkel, daging, sama tomah men meleleh aku nambah ini apa tuh? bawang? penangkal Dracula itu bawang putih kalau Dracula kalau merah, apa ya penangkal petir katanya kalau makan-makan banyak daun merah bisa bawa badan enggak ya tergantung aja jadi pada saat di bawang merahnya waduh langsung tuh hawanya tuh di rongga-rongga mulut itu makin bercampur ada kayak gas ah jami mantap wuhuuu hangat ya turun semua yang udah di tenggorokan itu bersih ini tadi keseruan kita kita belusukan lagi makan cari kuliner yang di depan ini bilangnya di belokan ya dan ini terima kasih yang udah rekomendasi tempat ini dan akhirnya kita bisa baru dateng kemari ya guys ya betul oke nanti jangan lupa guys kalau memang ada tempat-tempat kuliner-kuliner yang asik-asik yang memang nanti kita mau datengin komen di bawah guys ya oke terima kasih semuanya jangan lupa juga follow instagram kita di enjoyaja.com sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa yang belum subscribe channel kita subscribe channel kita kasih like, komen, dan share biar kita tambah semangat guys jangan lupa guys selalu tersenyum berpikir positif selamat menikmati